Intro Untuk maklumat yang lebih lanjut, sila subscribe channel saya, like, share, dan klik butang notifikasi. Terima kasih di atas sokongan Anda. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Salam sejahtera, Pelantai Satu Malaysia, Satu Indonesia. Jadi pada hari ini kita berada di ladang yang saya pernah datang sebelum ini. Di bawah tajuk replanting, kita cover hari ini adalah untuk aktiviti penanaman. Ok, jadi tuan-tuan kat belakang saya ni, ladang dah buat kerja tanam pokok. Tuan-tuan nampak? Sini, semua sana semua dah tanam. Ok, cantik. Hujan ada, memang ladang kerja lah. Tuan-tuan nampak? Cantik sangat kawasan ni. Ok, jadi jom kita tengok macam mana ladang ni menggunakan pokok-pokok yang ditanam dekat sini. Apa dia punya karakteristik dan apa kelebihan setelah kekurangan je. Jom, saya kongsikan. Ok, jadi tuan-tuan, tuan boleh tengok ni. Ni adalah pokok-pokok yang ladang ni dah tanam. Ok, kawasan ni semua dia dah tanam. Ok, memang nampak belum siap lagi dia punya awas tepah, tapi dia dah tanam sebab mengejarkan musim hujan. Jadi tuan-tuan tengok. Sojana mata memandang, ok. Pokok cantik, hijau. Ok. Soft grasses penuh. Ok. Dia punya SOP untuk Apa ni? Sorry. Apa ni? Ciping pun cantik. 3 inci tebal. 6 kaki panjang. Ok. Jadi ini, ini pokok-pokok yang ditanam. Ok. Tapi sebelum tu saya kongsi sikit lah. Pokok ni memang dia ada pakai baju tambahan florica. Memang pokok ni nampak hijau lah tuan-tuan. Ok. Florica ni dia berada je belanta eh tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Ok. Jadi dia dah mengejar. Jadi, ladang ni melakukan tanaman pada waktu yang tepat. Ok. Waktu yang tepat tuan-tuan. Waktu yang tepat tanam adalah masa musim-musim macam ni. Kita perlu kejar. Sebab, dengan kengkangan pekerja dan pelbagai lagi dengan kengkangan hujan kita nak kejar dalam masa yang sama kita juga nak kerja-kerja lain. Ok. Jadi saya nak cerita pasal pokok je ada ni. Tuan-tuan tengok. Pokok cantik. Pokok ni adalah 12 bulan. Ok. Ketinggiannya dalam 5 kaki. Ok. Ha. Ni saya kongsikan tuan. Pokok yang dia nak tanam hari ni. Ni pokok dia. Ok. dah buat. Sebelum ni dah buat dah buat lining untuk apa ni hauling. Lepas tu dia ada buat lining untuk planting dan mesin datang untuk buat lubang untuk planting point. Ok. Ni adalah pokok-pokok. Dia dah susun pokok tuan-tuan. Tuan tengok. Pokok dia dah susun. Dia dah ambil siap-siap dekat sini. Kiri dia kanan. Ha. Jadi sekejap lagi pekerja yang akan balik daripada nursery untuk tengok balik macam mana dia punya apa ni dia ambil pokok dan disusun balik lah. Ok. Jadi tuan tengok sini. Pokok ni lebih kurang saya rasa 1, 2 5 ke 5 kaki lebih macam tu lah. Dia punya ketinggian. Dia dah diikat dekat sini tuan-tuan. Ok. Ha. Sebab cerita sebelum ni berkenaan dengan diamond shape. Boleh je nak diamond shape tak ada masalah sebab ladang ni pun ikat sebab tak nak pastikan pokok lepas tanam dia goyang-goyang ataupun nak kena betulkan balik. Tuan tengok sini akar dia. Bila tuan tanam dalam usia 12 bulan akar yang keluar tak banyak. Jadi sebab akar ni tak banyak tuan boleh tengok dekat sana hasil dia. Tuan boleh nampak tak ada scotching. Sebab apa? Sebab pokok ni ngam-ngam 12 bulan. Saya sebelum ni tuan-tuan pernah tanam pokok usia 10 ke 11 bulan di mana pada masa 10 ke 11 bulan tu akar ni pun tak ada lagi tuan-tuan. Sikit dia keluar. Mungkin sikit je. Tak banyak macam ni. Ok. Ha. Cuma kalau 10 bulan tu akar macam ni je boleh keluar tuan. Dia tak banyak sangat. Ok. Ha. Jadi bila akar ni tak keluar daripada polybag daripada bag ni jadi bila kita tanam dekat sini risiko dia untuk scotching sangat rendah tuan-tuan. Jom bismillahirrahmanir. Kita tegakkan ni. Ok. Tengok macam mana. Ok. Pokok pun cantik tuan. Tengok. Ok. Bowl dia pun besar. Ok. Ha. Pokok dia dalam keadaan yang sangat hijau manis orang kata. Ha. Jadi memang tak ada masalah lah. Tanam dekat situ. Ha. Ladang ni akan tanam dengan baja RP. Ok. Ha. Itu SOP dia. Dan dia akan baja pula selepas sebulan. Jadi tuan-tuan pokok dah hijau. Ok. Akar pun macam ni. Cukup 12 bulan tanam. Musim hujan. Semua perimeter cantik. Ada sedikit adjustment tak apa. Tapi yang paling penting kita nak selamatkan pokok ni kita tanam hidup 100%. Ha. Itu yang kita nak tuan-tuan. Kita dah jaga dekat nesri selama 12 bulan. Kita dah buat kaling yang terbaik. Kita dah bagi baja control release. Kita dah buat pest and disease. Kalau tuan-tuan tengok takde disease pun tuan. Takde. Sangat cantik. Ha. Emang macam ni lah orang kata. Ok. Saya ada beritahu nursery ladang ni dia punya kaling dah dekat 22%. Ha. Kebiasaan 22 ke 25% tu is normal. Saya pernah buat dulu paling rendah 15%. Tapi sangat susah nak dapat lah 15 ke 18 tu ok. Ok. Jadi masa dah cantik semua dah cantik dia buat sedikit adjustment sebab masa lepas tak siap it's ok. tapi kita nak ni by the end of the day pokok ni yang paling penting sebab pokok ni yang akan besar dan menjana pendapatan untuk ladang ni dapat balik pulangan di masa akan datang. Jadi sekian dulu tajuk saya untuk tanam dan karakterial pemilihan pokok di kawasan di pelanting. Ok. Jika tuan terdapat sebarang pertanyaan boleh berbuat demikian di ruangan komen. Terima kasih kerana support terhadap channel saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!